Di sini harga jualnya 540 sampai 560 teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi teman-teman di channel kita di Rajalil channel Channel yang membahas putar budidaya ikan skala rumahan Nah baik teman-teman pada kesempatan video kali ini Kita tidak berada di kolam namun kita akan coba review Pakan ikan nila Nah dan kali ini kita akan coba bahas pakan yang saya gunakan di kolam budidaya ikan nilaik kita teman-teman ya Jadi di sini kita akan bahas untuk harga pakan yang ada di Papua Barat Untuk jenis high profit kemudian T78 dan PF99 ya teman-teman ya Karena itu yang biasanya saya pakai di kolam ini Oke kita mulai dari high profit dulu teman-teman Untuk high profit sendiri di tempat saya di Papua Barat itu berkisaran antara 460 sampai 480 teman-teman ya Itu yang high profit ini Mau itu yang ukurannya 2 mili maupun 3 mili ya teman-teman Untuk 1 mili malah lebih mahal teman-teman ya Lebih mahal sekali Jadi untuk saat saat ini memang pakan harganya naik naik terus teman-teman ya Harganya naik terus Nah ini yang high profit Dan di sini harganya Kisaran 460 sampai 481 karung ya Ini beratnya 30 kilo Oke kita lanjut ke T78 Ini pakan nila ya teman-teman ya Ini biasanya dipakai untuk pakan ikan nila Kalau yang ini pakan lele Kalau T78 ini harganya 360 Bahkan ada juga yang menjual dengan harga 380 teman-teman ya 360 sampai 380 ya Untuk T78 sendiri Ini T78 beratnya juga sama teman-teman 30 kilo ya Untuk beratnya 30 kilo Nah kemudian Kita akan ke FF99 ya Namun di sini juga kebetulan saya ada Ayam Yang saya ternak juga Sedikit saja Kemarin makanya saya belikan ini teman-teman Nah ini teman-teman saya akan sampaikan juga untuk harganya Untuk high profit ini CP511B Di sini harga jualnya 540 sampai 560 teman-teman Setengah juta lebih untuk harganya ini 540 sampai 560 ribu Perkarungnya untuk 30 kilo Jadi setengah juta lebih ya Ya jangan heran lah teman-teman Kalau di Papua ya memang harga Barang-barangnya mahal Seperti itu ya Oke kita lanjut ke FF99 Nah ini adalah pakan butiran untuk bibit teman-teman ya Ini beratnya 10 kilo Di sini harganya 250 ribu Teman-teman ya 250 ribu Untuk 10 kilo Nah itu tadi review singkat Tentang pakan dan harga pakan Di Papua Aparat ini teman-teman ya Untuk secara keseluruhan Budidaya ikan air tawar Menggunakan full pellet Itu sebenarnya masih untung teman-teman ya Tapi masih kecil Ya jadi seperti itu Jadi kita di sini masih berbudidaya Menggunakan full pellet Seperti ini Kita masih untung Tapi kecil Namun tetap kita syukuri teman-teman ya Ini sebagai motivasi Buat teman-teman di daerah lain Yang mungkin harga pakannya bisa lebih murah Kemudian harga bibit lebih murah Ini sebagai perbandingan saja teman-teman ya Bahwa di sini Di tempat saya ini Meskipun harga pakan Mahal Kemudian Hasilnya juga kecil Kami tetap terus berbudidaya Tetap semangat teman-teman ya Mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan teman-teman Di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Saya pamit undur diri Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh